Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku Dulur-dulur semua pencinta elektronik Jumpa lagi bersama Rudi Elektronik ya Oke mohon maaf Kami agak lama Tidak perbaiki Televisi ya karena keadaan Oke kesempatan kali ini Mudah-mudahan kita ya Tetap sehat tetap Murah rezeki dan yang masih sakit Kami doakan semoga cepat sembuh Untuk dulur-dulur semuanya Sahabatku semuanya Kali ini kami memperbaiki televisi Polytron LED ya Televisi LED Polytron Yang keadaannya Seperti ini sahabatku semuanya Kami akan cok dulu Sudah kami cok dan nyala Kedip-kedip Kedip-kedip Biru ya Kami akan remote Tidak mau hidup teman-teman ya Dari tombol ini pun juga Tidak mau hidup Kemudian perhatikan Untuk sahabatku semuanya Remote ini sama Untuk televisi Tabung dan televisi LED Bisa dipakai ya Kami coba Di televisi tabung normal Karena sama-sama Mereknya Polytron ya Kami coba Di TV LED Tidak bisa ya Kalau kita coba Di tabung normal Kita hidupkan lagi Normal ya Untuk Televisi ini Tidak mau Untuk LED ini Jadi itu Televisi Yang Polytron Yang N-nya Kecil maupun besar Artinya 20 Atau 19 Ada yang 22 Ada yang 24 Ada yang 32 Ada yang 40 Ada yang 50 Itu Remotenya Bisa semua ya Ini pernah coba Namun ini Yang 24 Ini Tidak mau Ini 24 Kalau tidak salah ya Tidak mau bekerja Bahkan itu Yang televisi itu Mati ya Perhatikan Oke Kita hidupkan Di televisi Tabung Dia Mau ya Di barengan Kita coba Dulu hidup ya Kita matikan Normal Jadi penyakitnya Seperti itu Kami bercerita sedikit Jadi untuk Kerusakan Televisi Polytron LED ini Bisa dari Mesinnya ya Artinya Dari mainboard Menuju ke Kontrol Atau komponen Yang lain Disini Perlu kita Cek dulu ya Sebelum Memutuskan Yang ke Lain-lain Kami akan Tes Mari sama-sama Kita tes Apa Penyebabnya Tidak bisa Di Remot Ini Tidak bisa Setat Televisi Cuman Nyalah Biru Aja Tapi Sebelumnya Untuk Sahabat-sahabat Kusemua Dulu Kusemua Yang belum Subcribe Monggo Silahkan Subscribe Ya Like Dan Share Yang belum Subscribe Monggo Subscribe Subscribe Supaya Kami Lebih Semangat Membuat Tutorial Video Tentang Kerusakan Televisi Dan Yang lain-lain Oke Mari kita Coba Cari Solusinya Sahabat Semuanya Ya Kita Akan Copot Dulu Listriknya Supaya Tidak Setrum Ya Kita Copot Oh iya Untuk Televisi Ini Tipenya Ini Teman-teman Televisi Ini Tipenya PLD 22D 110 Ya Namun Televisi Polytron Ini Untuk Remote Tidak Memilih Ya Ini Bisa Untuk Remote Ini Bisa Untuk Televisi Yang N Agak Besar 32 40 50 Untuk Remote Ini Bisa Kita Pakai Maksudnya Jangan Masalah Ini Remote Bawa Televisinya Mari Kita Bongkar Dulu Dan Televisi Ini Baga Kami Cocot Untuk Mempercepat Ya Oke Langsung aja Kita cari Di Kontrol Sensor 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 Langsung Kita Menuju Ke Sensor 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 Langsung Kita Langsung Colok Aja Kita Halus Tes Tegangannya Apakah Gangguan Dari Tegangannya Apakah Gangguan Dari Komponen Yang Lain Kita Colok Dulu Dan Kita Lepas Perhatikan Ini Sudah Nyala Ya Menulang Lagi Tidak Bisa Diremote Disini Ada Sensor Dari Televisinya Dan Ada Komponen Transistor Kapasitor Dan Air Mari Kita Tes Tegangannya Dulu Menggunakan Digital Televisi Dalam Keadaan Hidup Sobatku Yuk Kita Tes Dulu Kita Cari Mainnya Mainnya Nampil Di Body Ya Gimana Mana Kita Taruh Yang Penting Nempel Di Body Oke Kita Tes Tegangannya Apakah Muncul Yang Jelas Kalau Lampunya Nyala Muncul Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Barangkali Mampet Di Sensor Tegangannya Ada Cuman Sangat Kecil Ada Di Sensor Cuman Sangat Kecil Nah Ini Yang Tegangannya Disini Sahabatku Semuanya Di Nomor Itu Pakai Car Dulu Karena Sangat Kecil Oke Disini Yang Main Ini Tengah Ini Main Ya Kami Besarkan Supaya Teman Teman Bisa Melihat Yang Tengah Ini Main Kemudian Yang Sebelah Sini Ini Input Remote Yang Menuju Ke Main Board Kemudian Yang Sebelah Sini Plus Ya Yang Tengah Main Jadi Disini Yang Tidak Mengeluarkan Di Sensor Ini Kami Tanduk Apa Namanya Ground Lepas Lepas Pasang Lepas Pasang Pasang Lepas Di Led Itu Sendiri Masuk Ya Kemudian Yang Kesensor Ini Tidak Masuk Masuk Pun Kecil Sekali Ini Geronya Tengah Ya Oke Kita Bisa Lihat Nyalanya Lampu Ini Normal Ya Otomatis Tegangan Yang Ke Lampu Ini Normal Namun Yang Kesensor Ini Yang Tangguhan Sudah Kita Tes Untuk Tegangannya Apakah Penyebabnya Dari Komponannya Lalu Kita Copot Dulu Untuk Televisinya Kita Menggunakan Tester Analog Ini Menggunakan Boost Untuk Mencari Komponen Yang Dengan Boost Ini Suaranya Ada Ya Kita Tes Komponen Ada Kapasitor Disini Yang Perlu Kita Perhatikan Nyambung Ya Ini Nyambung Semuanya Kami Yakin Bahwa Televisi Ini Rusak Dari Komponen SMD Yang Kecil Ini Kalau Kita Dilihat Di Ohm Oke Nyambung Keras Disini Ada Kali Satu Shot Atau Nyambung Langsung Ini Balik Balik Kita Akan Cungkil Aja Yang Komponen Ini Yang Display Biasa Coba Kita Buang Dulu Dayang Shot C703 Disini Ada C703 Yang Harus Kita Lepas Sini Karena Tegangannya Sebelah Sini Yang Ini Main Yang Ini Plus Untuk Ke Sensor Kita Buang Aja Dulu Coba Oke Sudah Lepas Menas Menas Sedikit Jatuh Disini Komponenya Sangat Kecil Harus Beliti Dan Berhati Hati Bisa Meletik Nanti Kami Akan Center Dulu Supaya Sahabat Tahu Komponenya Ini Ini C703 Tadi Itu Komponenya C703 Yang Kita Sudah Lepas Di C703 Oke Disini C703 Ini Kita Lepas Jadi Yang Kaki Tengah Ini Ground Yang Ini Plus Yang Ini Input Remote Karena Sensor Ini Kakinya Tiga Nah Itu Setelah Kita Lepas Apakah Tegangannya Ada Kita Lihat Dulu Sahabat Kusum Maaf Karena Kami Di Pingkir Jalan Jadi Agak Ribut Ya Karena Tidak Bisa Mengelak Dan Kami Sendiri Oke Kita Tes Sekarang Untuk Tegangannya Telah Pelepasan Kapasitor Yang Sekecil Ini Tidak Taruh Disini Colok Dulu Atas Dulu Lagi Domenya Kita Taruh Taruh Di Seksinya Man Fod Yang Tidak Yang Penting Nempel Tidak USB Kami Taruh Di USB Oke Kami Besarkan Supaya Teman Tidak Lihat Terlalu Besar Oke Sudah Nyala Ya Amicok Ya Amicok 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 Plus Yang Tadi Di Di Apakah Hadir Nah Ini Sudah Hadir 5,2 Ya Hadir 52 Yang Setelah Kita Lepas Itu Hadir 5,2 Oke Sudah Muncul Kembali Jadi DC 703 Ini Yang Mengakibatkan Tegangan Di Sensor Hilang Ya Mari kita Remote Dulu Apakah Mau Kita Coba Langsung Menggunakan Remote Mudah Mudah Mau Alhamdulillah Sudah Merespon Kembali Alhamdulillah Mari kita Lihat Televisinya Apakah Bisa Nyala Kita Balik Kita Balik Televisinya Alhamdulillah Bisa Nyala Kembali Televisinya Dengan Sempurna Kita Lihat Dulu Ya Oke Sudah Bisa Nyala Kembali Ini Kita Kasih Anten Dulu Alhamdulillah VVC sudah Hadir Gambarnya Dan Normal Set Kita Coba Lagi Sensor Kecepit Namun Sensor Mati Ya Sensor Belum Kami Baut Teman Temannya Oke Kami Remot Kembali Kalau Sudah Pedip Pedip Dan Bisa Nyala Alhamdulillah Oke Sedikit Tutorial Ini Mudah Mudah Bermanfaat Sahabat Sahabat Semuanya Jadi Jangan Mempone Sensornya Dulu Atau Remot Dulu Teman Teman Bisa Dilakukan Siapa Saja Dengan Penggantian Komponen Yang Sekecil Ini Bukan Pengganti Melepas Komponen Yang Sekecil Ini C703 Berlaku Untuk Televisi Semuanya LED Yang 32 22 24 Maupun Di 40 Maupun Yang 50 Oke Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Teman-teman Sahabatku Semuanya Kami Mohon Dukung Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Like Share Dan Comment Ayo Yang Belum Subscribe Supaya Kami Lebih Semangat Untuk Membuat Titorial Berikutnya Dan Kami Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Karena Kami Sebagai Manusia Biasa Dan Leput Dari Kesalahan Dan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.